yo guys balik lagi nih bersama Gajet Katingan udah lama nih nggak unboxing atau review-review handphone semuanya ada kegiatan sih kemarin sombong amat kali ini bakal unboxing handphone yang fenomenal banget sih fenomenal banget terus juga banyak dicari orang walaupun ini nggak goib tapi pengirimannya lama banget kemarin ordernya tanggal 9 ini sudah tanggal 17 baru dikirimnya tanggal 12 seriat eh semoga saja ini informasinya bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua buat yang kemarin free order yang akan didapatkan seperti ini Oke kita langsung buka aja pengirimannya lama banget makan waktu 8 hari padahal Opsernya dari tanggal 9 pas ikut labelnya Oke ini dia nih handphonenya kawan-kawan udah lihat udah pada tahu juga pasti udah banyak sekali yang unboxing Oke seperti ini penampakannya untuk dusnya tampilan depannya seperti ini untuk bagian belakangnya ada spesifikasinya eh ini Redmi Note 10 ini cuma satu varian ya khusus untuk yang Redmi Note 10 aja dia 4x64 kecuali yang Redmi Note 10 Pro itu ada dua varian yang 4x64 8x128 oke kebetulan yang saya pesan ini pebble weight pebble weight apa pebble weight sih oke kalian bisa lihat setelah spesifikasinya seperti ini liatnya sudah Super AMOLED sudah 33watt sudah include lagi 33watt chargingnya baterainya 5000mAh Qualcomm Snapdragon 678 terus kameranya 48MP ini banyak banget nih yang pengen keren banget nih handphone Oke ini handphone keren banget Oke langsung saja kita akan unboxing kemudian kemudian kita lepas dulu plastiknya biar enggak mengganggu susah sih Oke ini dia handphonenya Redmi Note 10 Oke seperti ini untuk handphonenya sih sama kiseling poinnya seperti yang di depan layar Super AMOLED terus kelengkapan lainnya kalian ada apa lagi Oke Oke ada partisi seperti ini yang isinya lain banyak ini penduan penggunaan terus ini juga karansi ada ucapan selamat dari Om Alpin C Oke terus juga dapat casing kita lihat ketingnya ini dia casenya seperti ini yang kawan-kawan dapatkan kalau ikut play cell kemarin saya ikut di tanggal 9 ya lama juga sih datangnya Oke ada ini simenjector charger terus juga ada kabel charger yang sudah type C terus ada kepala chargernya ini dia oke bentar nah ini dia LED outputnya ini 33 watt Oke emang keren Xiaomi udah layar AMOLED Oke seperti ini yang akan kawan-kawan dapatkan untuk handphonenya kita lihat dulu seperti handphonenya di handphonenya untuk warnanya menurut saya bagus warnanya keren ini penampakannya tampilan depannya seperti ini keren banget sumpah bagian samping kanannya sudah susah fokusnya ada polom-polom down ada tombol power yang sekaligus fingerprint terus untuk bagian bawahnya ada lumayan banyak tuh ada jack 3,5 ada mic port USB type-c terus ada speaker ini dual speaker ya kawan-kawan ini kadangnya Xiaomi mampu jualan handphone yang kayak gini dengan harga yang lumayan terjangkau lah untuk banyak kalangan lagi kau mendang mending dan kau kereh seperti saya ini ada simenjector tadi agak lama ini ada simenjector itu ya simenjector bagian atasnya ada mic kedua terus juga ada infrared terus juga ada speaker oke langsung kita hidupkan eh sebelum ini nanti akan saya hands-on setelah saya setting-setting oke 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 juga akhirnya ini sudah bisa akhirnya sudah bisa saya hands-on buat tonton semua Oke seperti ini tampilannya untuk MIUI 12 Oh ya tadi ada update-an ke MIUI 12.2 Oke ini sudah versi Android 11 bisa lihat sudah versi Android 11 Oke berbasisnya MIUI 12.02 seperti tadi kawan-kawan bisa lihat spesifikasi dari Redmi Note 10 ini adalah dia sudah menggunakan prosesor Snapdragon yang baru yaitu Snapdragon 675 ini Snapdragon yang baru terus juga layarnya sudah full HD 6,43 inci dengan kerapatan TV airnya itu 409 terus juga ini sayangnya cuma 60hz kecuali itu yang Redmi Note 10 Pro nya itu baru ada 120hz Oke meskipun 60hz menurut saya sih ini Oke enggak ada masalah untuk baterainya dia 5000 mAh Hai untuk kameranya seperti tadi kawan-kawan bisa lihat kameranya itu ada yang 48 megapiksel tapi itu interpolasi ya merah sebenarnya itu cuma 12 megapiksel tapi dia dapat interpolasi menjadi 48 megapiksel seperti itu Hai seperti itu oke untuk HP benchmarknya tadi saya juga udah tes nilai yang didapatkan benchmark untuk Redmi Note 10 Pro ini seperti ini kawan-kawan nilainya kawan-kawan bisa lihat nilainya selanjutnya kita akan lihat dulu sisi persisi dari handphone ini oke untuk desainnya saya suka banget apalagi dengan warna putih ini menurut saya warna putihnya keren banget dengan desain kamera yang seperti ini cukup inovatif berbeda dengan yang lain ini keren untuk bagian sampingnya ada ini eh tempat sim tempat simnya ini dia nggak hybrid dia bisa dual sim dan juga bisa saya menambahkan micro USB jadi lumayan dan juga karena juga internalnya cuma 64 GB ya jadi wajiblah untuk tambah memori di bagian bawahnya kawan-kawan bisa lihat ada headphone 3,5 terus ada microphone ada USB di type C ada juga speaker seperti yang saya bilang tadi ini dual speaker ya jadi udah keren untuk harga 2,4 percaya ini keren terus disini ada pinjar print untuk pinjar print nya keren ya dia kebiasanya kalau pinjar print itu dia melengkung tapi untuk khusus yang ini dia nggak melengkung dia seperti tombol biasa cuma cuma dia ada pinjar print nya pinjar print nya juga cepat gegas keren atau ini ada tombol volume up, volume down, bagian atas ini dia tadi ada speaker kedua ada speaker yang kedua terus ada ada speaker kedua oke menurut saya sih yang paling keren dari Redmi Note 10 ini adalah desainnya desain dari handphone ini menurut saya yang paling keren oke untuk spek lengkapnya saya akan hadirkan disini untuk lengkapnya bagaimana penggunaannya dan seperti apa penggunaan keseharianya nanti saya akan share untuk game nya dan lainnya juga nanti saya akan share saya akan gunakan dulu beberapa hari disini saya akan memberikan contoh beberapa fotonya saja untuk fotonya kita akan coba fotonya oke nanti saya akan berikan kualitas fotonya seperti apa kualitas videonya juga seperti apa kawan-kawan bisa lihat oke yang untuk 48MP nya kita juga akan coba jadi ini nanti akan saya ulas di video review nya secara lengkap jadi kawan-kawan bisa lihat nanti setelah saya review ya sekali lagi ini saya akan lihatkan seperti apa desain dari Redmi Note 10 toy dari Redmi Note 10 bukan Redmi Note 10 Pro menurut saya sih desainnya emang keren sih paling keren menurut saya apalagi yang warna putihnya keren banget oke oke kawan-kawan terima kasih sudah mau mampir ke channel yang baru ini mohon banget dukungan dari kawan-kawan untuk like subscribe dan juga share nya semoga channel ini bisa terus berkembang terus memberikan informasi yang berguna untuk kawan-kawan dan juga semoga channel ini juga bisa terus maju terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau mampir oh iya saya juga mau ucapkan parahabannya Ramadan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kawan-kawan yang muslim yang seagama semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan semoga kita kembali menjadi orang yang fitri hidup kita diberkahi Allah sampai ketemu lagi di review terima kasih Assalamualaikum terima kasih 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 terima kasih